Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas alur cerita badai pasti berlalu dan predisinya untuk kalian semua. Di episode malam ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan. Siska yang seperti agak pusing dibantu oleh Tiara untuk duduk. Tiara mengatakan kepada Siska jangan-jangan kamu hamil. Tante Marissa yang mendengar Tiara mengatakan Siska hamil marah-marah nides sama Siska. Tante Tiara menuduh kalau benar Siska hamil pasti anaknya Helmy. Karena Siska sering menemui Helmy. Siska yang dituduh oleh Tante Marissa marah kepada Tante Marissa. Karena jika Siska hamil juga pasti itu anaknya Leo. Karena Siska tidak pernah melakukan apa-apa kepada Helmy. Siska yang tidak mau berdebat lebih lama meninggalkan Tante Marissa dan Tiara. Dan sepertinya di adegan selanjutnya, Siska sudah mengetahui kebusukan Tiara. Siska pun mengusir Tiara agar pergi dari rumah karena Siska tidak mau Tiara merusak rumah tangganya. Tiara yang diusir oleh Siska pun langsung tercengar. Begitu juga Tante Marissa. Mereka sangat kaget dengan ucapan Siska ini guys. Dan Pak Diki menghubungi Reta agar memikirkan dulu matang-matang rencananya untuk menghancurkan dokter Kori. Karena meski bagaimanapun Kori adalah kakak panjang Reta. Tapi Reta tidak mengindahkan perkataan Pak Diki. Reta mengatakan kepada Pak Diki kalau dia sangat dendam kepada dokter Kori. Di episode malam ini juga terlihat dokter Kori sangat sedih karena Helmy menghilang. Dokter Kori mengatakan di mana kamu Helmy, aku sangat merindukanmu dan kenapa kamu tidak mau menikah denganku. Duh guys, Nimin pun kasihan melihat nasib dokter Kori. Padahal kalau masalah karir dokter Kori sangat bagus. Dia adalah seorang dokter spesialis teladan. Tapi dalam masalah percintaan, sepertinya dokter Kori terurang meruntung nih guys. Sementara Pak Diki yang belum juga insap terlibat berkelahian entah apa lagi yang terjadi masalah. Pandot tua ini hobi benar nih guys bikin onar. Siska yang dari Bumonik langsung keluar untuk melihat ada apa ribut-ribut di luar. Yang ternyata Pak Diki yang lagi bikin onar. Nah guys, Nimin kira sampai disini dulu. Alur cerita badai pasti berlalu. Dan untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari Nimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!